Oke selamat pagi semua, kembali lagi sama gue Gue Sama Putra Dan di video kali ini kita akan membahas AI Hearing Perception Oke, langsung saja Yang pertama Disini saya harap kalian sudah menonton video sebelumnya Tentang Vision Perception Atau penglihatan dari AI nya Jadi di video kali ini Kalian sudah mempunyai Class yang di bawah Oke langsung saja Di AI Controller Kalian buka Disini Kalian pencet On Target Perception Update Seperti itu Lalu kalian break Break stimulus Tumulis Tambahkan branch klik disini jika stimulus success true kita get 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 sense class for stimulus kita klik di written value equal class kita pilih hearing AI hearing sense dan jangan lupa di AI perception kalian disini kalian tambahkan AI hearing compact klik dan expand apa nanya AI hearing radius 3000 radius nya 300 eh 3000 dan di loss hearing kalian kasih 3500 jangan lupa centang detect neutral detect brand mac kasih 25 sama seperti settingan yang sebelumnya di AI site config kiranya cuma di radius jadi hearing config radius nya lebih lebar daripada AI site kita makan runs kita get blackboard liveboard 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 set value as bone set value as bone as bone the key name kita tambahkan literal name make literal name lalu di make literal name jangan lupa kalian tambahkan di AI blackboard boolean here something kalian tambahkan variable namanya bebas here's something copy masukkan ke sini lalu centang pull seperti itu masukkan comment di ring perception oke sudah selesai kayaknya ini sudah mau jalan kita coba di AI behavior tree kalian tambahkan sequence 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 ganti namanya jadi healing lalu di healing kalian tambahkan decorator keyboard kalian tambahkan kondisi dalamnya kita tambahkan hear something jika hear something true maka dia akan menyalankan ini jika pulse jika pulse dia akan menyalankan ini seperti yang ada kita tambahkan dash jadi move dan tambahkan dash lagi oke sebelumnya kalian harus membuatkan hearing update jadi di task tersebut dia akan mengupdate value dari blackboard yang ada pertama kalian tambahkan vector variable namanya here here location here location 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 enter enter kita makan variable here location lalu di behavior tree kalian tambahkan new task jadi saya sudah membuat task sebelumnya jadi saya akan buka aja oke oke dia hilang jadi di di mana dia nah seperti ini event receive execute cache to AI controller AI controller lalu kita mengambil variable yang ada di AI controller yaitu move to location set blackboard value as vector jadi mengambil value dari move to location dan masukkan ke dalam blackboard yang bernama move to location finish execute nah move location ini move to location variable ini berada di AI controller oke saya lupa meniklarasikan oke kita geser sedikit nah seperti itu saya sudah membuatnya tadi kalian drag set masukkan disini up to location lalu di stimulus location just plug it to vector pin oke selesai selesai lalu kita akan get value nya di hearing update disini even receive execute cast AI controller lalu as AI controller kita get move to location variable lalu kita set value nya ke blackboard inspector yaitu di disini kita set value nya di hear location oke langsung saja jangan lupa kalian finish execute cintang success untuk supaya logik nya ini kalau sudah selesai dia akan lanjut ke logik selanjutnya oke langsung saja di 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 oke di move to di hearing sequence kita tambahkan task hearing update hearing update and wait kita tambahkan wait oke tambahkan wait 3 detik 3 second jadi hearing update di update value location oke oke sebelumnya jangan lupa di hearing update kalian ganti variable blackboard nya ke hearing location nah di hearing update dia akan mengupdate variable yang ada di blackboard yaitu hear location lalu dia akan move to ke variable hear location lalu dia akan wait 3 detik setelah wait dia akan kembali ke find random location oke disini saya akan membuat task atau logic supaya dia bisa kembali ke apa namanya find random location jadi secara gampang kalian membuat task disini dalam task disitu kalian akan membuat script agar condition hear something jadi pulse atau not set oke langsung saja ini kurang lebar oke disini di task oke saya sebelumnya sudah membuatnya di mana aja nah ini jadi gampang banget event reset the secure get blackboard set value as bull make literal name hear something input masukkan ke key name dan targetnya blackboard lalu jangan kita jangan centang bull value agar nilai dari hear something decorator menjadi pulse terus kalau kita finish execute success sangat gampang hanya seperti itu oke saya ulang lagi kita get blackboard set us bull targetnya blackboard ini jadi di make literal name kita hear something hear something itu yang ini hear something jadi kita akan menguat condition ini menjadi pulse dengan cara jangan mencentang di pull value kalau kalian mencentangnya menjadi true dia jadi kalau tidak dicentang dia akan pulse finish execute udah gitu aja blackboard kita tambahkan task mana dia back to find location oke read lalu di 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 mana tadi lalu di 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 oke di karakter kalian di player karakter kalian jangan lupa disini saya membuat script baru noise jadi ketika kalian crash yay back noise berasal dari mulut yaitu ini komponen pound noise emitter targetnya noise maker self self personal character noise location get actor location actor dari self nya loudness saya kasih satu play sound location kita saya mainkan weistel atau bersih seperti itu aja tampang sekarang kita coba untuk melihat debug jadi dari AI nya tekan M1 seperti itu nah seperti itu nah oh dia tidak mau ke sini oke ada yang error i-control execute ok udah kita tes ada yang error ada yang error guys kita cek disini semuanya udah bangga gimana errornya ya oke kita delete let's confirm ini disana errornya dimana oke dimanakah errornya disini gak ada error dimanakah errornya oh iya kita tidak perlu memakai sukses pulsen langsung saja ke dari sini kita masuk ke breakthrough oke langsung saja seperti itu kita compile play kayaknya mouse kan here's somethingnya through okay here's something through kita bisa lihat di hear something sudah true tapi dia tidak mau mencari ke locationnya jadi ada yang masalah disini di move to location oke sekarang kita cek di behavior tree nya di oh iya di di hearing update dia move to nya tidak ke hearing location ke move to location saya lupa menggantinya disini hear location oke langsung saja sekarang sudah mau jatuh dia kesini mau kesini kita mencari kita mencari kita mencari we still lagi kita mencari disini dia mendengar suara dari player nya kita yee lagi kita masuk dia akan mencari kita kita mencari lagi seperti itu oke segitu dulu tutorial kali ini dan jangan lupa like subscribe dan share this video supaya ya rameh supaya rameh oke see you selamat mencari se selamat mencari se selamat mencari selamat mencari Terima kasih.